Halo kawan-kawan ceritanya saya lagi mengupdate ya upgrade ini PS4 ke SSD jadi kalau tidak bisa menginstal seperti ini ya setelah itu apa namanya udah di upgrade SSD sekarang dikonekkan ke dual sub dan juga sama ininya ya artinya dan juga habis ini nyalu kita harus download the softwarenya udah dicopy PS4 update ya oke saya ambil USB nya nah harusnya ambil saya konekin ke PS4 saya ya ini dia PS4 nah sekarang saya sudah konek ke PS4 saya tinggal meinkan ya disininya harus bisa mencari dari USB oke karena masing-masing tidak terkoneksi saya search sebentar ya sempat ya terdeteksi oke kawan-kawan jadi dari pertama lagi saya konekin lagi ini menanyakan USB update atau reinstall you can download update file reinstall.com ya jadi saya sudah mendownload di dalam USB tadi sekarang saya klik cannot find the update file oke berarti ada yang salah di USB saja oke guys sekarang sudah terdeteksi saya downloadnya yang versi reinstall jadi mereka menanyakan PS4 will be in the server user apakah mau di delete atau tidak kalau saya jawab tidak jadi saya ini akan balik lagi karena ini hadis baru ya SSJ jadi disarankan jawab ya jadi untuk reinstall lagi saya bakal mengulang lagi guys kawan-kawan jadi disini di press ininya downloadnya mereka akan menanyakan saya pilih oke akan meloading ya mungkin satu menitan akan berjalan mendeteksi the file USB yang saya download dari PS4 website ya nah sekarang akan menanyakan seperti ini jadi saya bilang yes aja karena saya mau reinstall semuanya ya saya klik yes ini tembanya nah sekarang main installation PS4 nya ini don't turn off preferring updating the system software information seperti ini jadi ini termasuknya ini sukses ini terupdate ke SSD ya yang tadinya SD sekarang SSD kalau noda-noda ini ini udah terinstall namanya nah sekarang sistem software update ya sudah terlihat installing update file don't turn off PS4 installation when the installation is complete the PS4 will be restart automatically jadi ini termasuknya sukses guys ya kita upgrade ke SSD saya tunjukin file apa yang saya download kan tadi ada kendala sedikit ya guys karena saya tadi mendownload dari update dari sini dari update file disini ada dua ini update update console dan ini reinstallation console jadi saya download reinstallation console bedanya kalau update tinggal ngeupdate tapi kalau reinstallation console dari tadi semuanya itu jadi termasuk ke apa namanya dan file nya juga dia agak gedeannya seperti ini kalau kita bisa melihat di download file jadi kalau update itu hanya 500 MB kalau kita lihat di properties hanya 470 MB tapi kalau reinstallation file sama namanya dengan update itu ada hampir 1 GB nya dan jangan lupa di copy nya itu kita harus menurutin seperti ini kita bikin folder eee paste 4 setelah paste 4 kita bikin folder update yang huruf kapital semua instruksinya disini paste 4 folder dan juga update jangan lupa USB harus pad 32 ya jadi setelah itu ini file yang akan terdownload ditaruh di dalam update folder nantinya jadi insya Allah akan terinstall semuanya seperti itu mudah-mudahan ini selesai Alhamdulillah udah keluar nama gambar Sony nya berarti instalasi saya itu sukses Alhamdulillah guys ini sukses ini ya oh Masya Allah tuh ini USB nya ini kabel dualshock nya ya seperti ini sukses ini saya mau pilih bahasanya inggris yang unit stress dan ini mainnya sama dualshock ya dan ini dan sekarang kalian tinggal melakukan setup longgit dan connect ke internet seperti itu oke guys gitu aja ini tutorial saya ini tutorial saya ya ada kendala juga saya tadi cuma bahagian